Sudah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Direktorat Gratifikasi KPK mendalami penyewaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarap. Meski Kaisang anak Presiden Jokowi, bagi KPK semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, Wakil Ketua KPK minta Direktorat Gratifikasi tak ragu meminta klarifikasi. Bahkan Alexander bilang tak hanya penggunaan jet pribadi, tapi tas mewah yang dibawa istri Kaisang juga akan diselidiki. Kita berpensi ya, semua orang berkerudukan sama di depan hukum, kan begitu. Tim Minasiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktor Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media, itu diklarifikasi. Jadi, nggak usah sungkan, nggak usah ragu, kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik, menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Hari ini, dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun melaporkan gaya hidup mewah Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap ke KPK. Ubedilah minta KPK mengusut harta kekayaan dan potensi gratifikasi pencucian uang dari harta Kaisang. Pelaporan ini buntut gaya hidup Kaisang dan istrinya Erina Gudono yang diduga sering menggunakan jet pribadi untuk berpergian hingga berbelanja barang-barang mewah. KPK karena melihat fenomena Putra Presiden yang hidup mewah dengan menggunakan pesawat jet pribadi dari Jakarta ke Amerika dengan harga yang, kalau disewakan harganya miliaran rupiah, ya bahkan kurang lebih 10 miliar. Tentu saja, gaya hidup mewah Putra Presiden ini mengundang banyak pertanyaan. Lalu kami meminta datang ke KPK untuk meminta kepada KPK agar laporan kami yang 2,5 tahun lalu lebih itu diungkap karena terkonfirmasi bahwa dugaan-dugaan kuat pada waktu itu tentang pindahan pencucian uang, pindahan korupsi, gratifikasi, dan lain-lain itu itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina bilang, tak masalah, Kaesang menggunakan jet pribadi asal sumber dananya jelas tidak menggunakan uang negara atau uang hasil korupsi. Kaesang adalah seorang pengusaha, jadi wajar jika ia dan istrinya menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat. Sylvester mempersilahkan masyarakat melapor jika biaya yang dipakai Kaesang untuk membayar pesawat menggunakan anggaran negara. Sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya karena memang Mas Kaesang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi, saya sendiri juga seorang pengusaha ya jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu jadi bukan suatu hal dosa yang besar ya orang menggunakan private jet sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.